Dalam rangka pengajian akbar di Senatalis, Winwali Songo menghadirkan para kiai, masyayi, guru besar, dan sesepuh untuk pembacaan tiba pada tanggal 5 April 2021 yang bertempat di Auditorium 2, Kampus 3. Pengajian akbar diikuti oleh seluruh dosen baik secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan maupun online melalui platform Zoom. Selain itu, acara ini juga disiarkan langsung melalui channel Youtube Winwali Songo. Ketua Panitia, Senatalis Adnan mengungkapkan pengajian akbar ini adalah bentuk pelayanan Winwali Songo terhadap masyarakat secara menyeluruh. Pengajian akbar itu dilaksanakan di dalam rangka memberikan pelayanan Winwali Songo kepada masyarakat masyarakat yang menyeluruh. Kita mengundang Anwar Zahid yang semula kita rencanakan pada peringatan ke-50, tapi karena pandemi, terus kemudian baru kita laksanakan pada saat ini dengan prokes protokol kesehatan. Dengan menghadirkan ulama besar kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, mengharapkan di 51 tahun ini Winwali Songo dapat menjadi pelopor kebangkitan pendidikan di Indonesia. Ketua Panitia, Senatalis Adnan mengungkapkan ke-50 tahun ini adalah Habisnya Islam di negara-negara yang dulu mayoritas itu karena enggak ada pesantren, enggak ada madrasah, enggak ada sekolah-sekolah agama. Filipina yang dulu mayoritas Islam sekarang enggak habis karena enggak ada sekolah-sekolah agama. Beberapa hal menarik juga diungkapkan oleh Rektor Imam Taufik bahwa pengajian akbar dan pembacaan Ziba ini luar biasa karena dihadiri para masyayih dan pembaca Ziba dari para guru besar. Selain itu, beliau juga mengatakan di umur ke-51 tahun ini adalah bentuk dari rasa syukur, prestasi, capaian, dan rekognisi untuk mencapai cita-cita Winwali Songo ke depan. Ya, jadi usia 51 tahun bagi kita adalah refleksi untuk syukur kepada Allah SWT atas prestasi, capaian, rekognisi Winwali Songo selama ini. Dan ini amanah yang harus selalu dikembangkan untuk menjadi lebih baik. Seluruh civitas akademika, semua komponen harus berjibaku untuk saling bekerjasama agar cita-cita Winwali sesuai dengan nama besar wali Songo segera tercapai. Nah, kemudian dalam menangka DS ini ada rangkaian acara yang disebut dengan pengajian akbar bersama dengan tibaan para masaye, guru besar, dan sesepuh. Ini luar biasa karena mungkin di Indonesia hanya ada kegiatan yang diikuti pembaca tibaknya, pembaca rowinya itu dari guru besar itu enggak ada dalam sejarah. Ternyata Winwali Songo punya puluhan guru besar yang semuanya jago membaca sholawat, jago baca tiba, jago baca baca janji. Dan ini menunjukkan bahwa sinaran sunnah nabi yang mengajarkan kesantunan keteladan ada pada para pimpinan dan ada pada para guru besar Winwali Songo Semarang. Sehingga kita berharap ini menjadi inspirasi untuk kita bisa menjadi lebih baik. Reporter Tin Arum dan kameramen Zidan Akmal melaporkan dari Wali Songo TV.